Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 8 Asmaraman SKH Oping HOO Kui Hang, kalau tidak salah, engkau memainkan ilmu pedang dari nenekmu di Pulau Teratai Merah Itu bukan ilmu dati Cien Ling Pai Teguran itu mengandung nada yang tidak senang Memang sejak dahulu tokoh Cien Ling Pai ini tidak begitu suka kepada pendekar sadis dan istrinya Terutama istri pendekar sadis yang tadinya seorang datuk sesat Akan tetapi Kui Hang adalah seorang gadis yang keras hati pula Dan ia tidak akan mengalah terhadap siapapun juga kalau merasa bahwa ia benar Mendengar teguran Kong Kongnya itu, ia pun berkata, walaupun suaranya lirih, namun tegas Kong Kong, siapapun tahu bahwa permainan Teng Cun Sek tadi tidak asli dan berbau ilmu silap dari luar Akan tetapi Kong Kong tidak menegur atau mencelanya Aku sengaja memperlihatkan hokmo siang kiam agar dia tahu bahwa aku pun mempunyai ilmu lain di luar ilmu-ilmu Cien Ling Pai Tapi asli, kakek itu mengenal watak cucunya ini, maka dia menghela nafas panjang, lalu berkata lantang, tiga orang calon ketua sudah memperlihatkan kepandaian masing-mas Cing Ternyata ketiganya memiliki tingkat yang sudah tinggi dan matang dalam ilmu-ilmu silap Cien Ling Pai Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling pandai di antara mereka, akan diadakan pertandingan antara mereka Pertama kali akan berhadapan calon pertama dan kedua, yaitu Teng Cun Sek dan Gou Kian San Dua orang itu memberi hormat lalu menuju ke tengah panggung Sebelum pemilihan itu dimulai, mereka sudah menerima petunjuk dari ketua Cien Ling Pai bahwa pertandingan itu diadakan menurut pilihan kedua calon yang berhadapan, dengan tangan kosong ataukah dengan senjata Dan mengingat bahwa semua calon adalah anggota keluarga perguruan sendiri, maka tentu saja mereka harus dapat menjaga agar jangan sampai melukai lawan dengan parah, apalagi sampai membunuhnya Pertandingan macam ini membutuhkan keahlian dan kemampuan yang mendalam, yaitu mengenai sasaran tanpa mendatangkan luka parah Dengan sikapnya yang memang selalu menyenangkan, Teng Cun Sek memberi hormat kepada lawannya yang terhitung Susyoknya sendiri Bahkan Susyok ini pula yang lebih banyak membimbingnya dalam latihan ilmu-ilmu silap Cien Ling Pai Kemudian berkata, Susyok, maafkan kalau hari ini Teocu memberanikan diri menjadi calon lawan Susyok karena terpaksa dipilih sebagai calon Teocu menyerahkan kepada Susyok Kera apa yang Susyok pilih Ucapan ini memang halus dan sopan, namun tidak urung mengandung nada menantang dan bahkan memandang rendah kepada Seng Paman Guru Sehingga pemuda itu bersikap mengalah dan mempersilahkan Susyok itu memilih care pertandingan Dia seolah-olah hendak melayani saja Gou Kian San memandang tajam, lalu menarik napas Dia pun bukan seorang bodoh Dia tahu bahwa Suhunya, ketua lama, condong berpihak dan memilih pemuda ini Dan dia pun tahu bahwa pemuda ini, sebelum menjadi murid Cien Ling Pai, telah memiliki ilmu silap yang tinggi Biarpun pada mulanya D.J.A. menaruh curiga dan tidak mengerti mengapa pemuda yang sudah pandai ini mau menjadi murid Cien Ling Pai Akan tetapi melihat betapa Suhunya menyayang pemuda ini, dia pun menghilangkan kecurigaannya Cunsek, kita adalah orang sendiri, tidak perlu mempergunakan senjata Engkau ataupun aku yang menjadi ketua, apa bedanya? Mari kita mulai, dengan tangan kosong saja Tahan dulu tiba-tiba Cia Kong Li yang berseru keras dan dia menyuruh seorang murid Cien Ling Pai mengambil dua batang mau pit, penabulu, dan timtabak Kemudian dia berkata kepada dua orang calon ketua itu Agar lebih mudah menentukan siapa pemenangnya, kalian pergunakanlah mau pit yang sudah dicelup tinta untuk saling serang Pada akhir pertandingan, siapa yang lebih banyak terkena goresan atau totokan hitam pada pakaiannya, dia yang kalah, baik Cunsek maupun Gou Kian San menerima baik perintah ini Apalagi memang tidak akan enak terasa dalam hati kalau sampai mereka saling melukai Betapapun pandainya mereka, kalau sampai terjadi pertandingan yang seimbang baik kekuatan maupun kemahiran ilmunya Bukan tidak mungkin mereka takkan mampu mengendalikan diri dan kesalahan tangan melukai lawan Dengan mau pit mereka dapat menotok atau mencoret pada bagian tubuh yang tertutup pakaian, biarpun tidak menotok keras Cukup kalau sudah menodai bagian pakaian itu sebagai bukti bahwa mereka berhasil saling melukai Pertandingan itu pun dimulai Karena mau pit itu hanya sejengkal panjangnya, dan dijepit di antara jari tangan yang terkepal Maka pertandingan itu lebih menyerupai pertandingan tangan kosong Mereka berdua kini berhadapan, kedua tangan terkepal dan menjepit mau pit di masing-masing tangan Memasang kuda-kuda yang sama, yaitu kuda-kuda dari ilmu esilat tehian tesin ciang Silakan, susuok kata cun sep Ucapan ini juga nampaknya saja dia menghormati susuoknya agar menyerang lebih dahulu Padahal mereka berdua sama tahu bahwa dalam hal pertandingan semacam ini Seperti halnya latihan saja karena masing-masing mempergunakan ilmu esilat yang sama Siapa menyerang lebih dahulu memiliki titik kelemahan Gou Kian San mengeluarkan seruan keras sebagai isarat penyerangannya Dan cun sing ngelak sambil membalas dan mulailah keduanya serang menyerang Mempergunakan ilmu esilat tian tesin ciang Mereka bertanding dengan pengerahan tenaga dan kepandaian sehingga nampak seru sekali Mereka saling serang dan mengganti ilmu-ilmu esilat mereka Bagi para ahli silat cien lingpai, nampak betapa setiap kali lawannya mendesak Dan dia berada dalam ancaman pukulan atau lebih tepat colakan moupit Cun se tidak segan-segan untuk mempergunakan suatu gerakan yang menyimpang Atau bukan gerakan ilmu esilat cien lingpai Suatu gerakan refleks untuk menghindarkan diri dari serangan Dan dalam gerakan ini, secara otomatis ilmu yang lain dari ilmu-ilmu cien lingpai yang dikuasainya keluar Akan tetapi demikian cepat gerakan kedua orang jagoan ini Sehingga kalau bukan ahli silat cien lingpai, hal ini tidak akan nampak Bahkan para murid cien lingpai yang beju mencapai tingkat tertinggi juga tidak dapat memberakannya Hanya Chia Kong Liang, Chia Hui Song, Cheng Sui Chin, Chia Kui Hong Dan beberapa orang murid kepala saja yang dapat mengetahuinya Seperti telah ditentukan dalam peraturan adu kepandayan itu Setelah sebatang hiu, dupa biting, yang pada awal pertandingan tadi dinyalakan Kini habis terbakar, pertandingan dihentikan dan para wasit menghitung jumlah noda yang terdapat di pakaian masing-masing Tentu saja dengan mudah dapat dilihat bahwa pada pakaian Gou Kian San lebih banyak terdapat noda dan coretan Hal ini berarti bahwa dia telah kalah Diam-diam Gou Kian San mengerutkan alisnya Mulailah dia merasa tidak suka kepada Chun Sok Bukan karena iri, bukan karena dia dinyatakan kalah Melainkan dia melihat betapa murid keponakan itu ternyata seorang yang amat curang dan licik Dia tadi melihat Chun Sok banyak mempergunakan jurusilmu silat lain yang dibaurkan dengan jurusilmu silat Chin Ling Pai Dan bukan itu saja kelicikan pemuda itu Juga dia tadi melihat betapa setiap menyerangnya Pemuda itu menggerak-gerakan kedua mopitnya sedemikian rupa Sehingga tinta bak dari ujung bulu pena itu memercik dan menodai pakaiannya Percikan yang membuat noda pada pakaiannya itu bukan seluruhnya disebabkan tepatnya serangan kedua mopit di tangan Chun Sok Melainkan sebagian besar karena percikan itulah Dari hal ini saja dapat diketahui betapa curangnya pemuda itu Tentu saja dalam pengumpulan noda pada pakaian lawan, Chun Sok memperoleh kemenangan yang banyak Dengan sikap gembira, kakek Chia Kong Liang mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Teng Chun Sok Calon ketua nomor satu dan kini akan diadakan pertandingan antara calon nomor satu dan calon nomor tiga Untuk itu, Chun Sok diharuskan berganti pakaian yang bersih Karena pakaiannya sudah berlepotan noda hitam Sementara menanti calon lawannya berganti pakaian Kesempatan itu dipergunakan oleh Kui Hang untuk mendekati kongkongnya Ia tahu bahwa kalau Teng Chun Sok sampai dapat menjadi calon ketua yang memperoleh banyak pendukung Bahkan kini mampu mengalahkan Gou Kian San Hal itu adalah karena dukungan kakeknya ini Kongkong, bisiknya dan hanya kakeknya seorang yang dapat mendengarnya Kenapa Kongkong membolahkan Chun Sok itu melakukan kecurangan? Dia menggunakan banyak jurus di luar ilmu silat Chin Ling Pai ketika melawan Susok Gou Kian San Bahkan dia menodai pakaian Gou Susok dengan percikan-percikan dari moupitnya Kakeknya memandang kepadanya dan menjawab dalam bisikan pula Kui Hang, hal itu menunjukkan kecerdikannya Dialah yang paling tepat untuk memimpin perkumpulan kita Dapat menambah ragamnya ilmu silat kita Kiranya engkau tidak perlu lagi maju, cucuku Untuk apa seorang wanita menjadi ketua? Kalau engkau menjadi istrinya, itu baru tepat? Kui Hang tidak menjawab, melainkan menjauhkan diri dari kakeknya dengan muka cemberut Sialan, pikirnya Kakeknya sudah benar-benar dipengaruhi oleh Teng Chun Sehingga sudah bertekad bulat untuk mendukung pemuda itu menjadi ketua Chin Ling Pai Bukan itu saja, malah agaknya bertekad untuk menjodohkan pemuda itu Dengan nyala segera melakukan persiapan untuk bertanding melawan pemuda yang cerdik itu Kecerdikan harus dihadapi dengan kecerdikan Kelicikan harus dilawan dengan kelicikan pula Pikir gadis yang cerdik ini Tidak lama kemudian, dua orang muda itu sudah berada di tengah panggung Saling berhadapan Kalau Teng Chun seberdiri dengan gagahnya Dengan pakaian baru yang bersih, berwarna serba hijau Warna kesukaan pemuda ini Dengan kedua tangan memegang sebatang mopit yang sudah dibasai bulu-bulunya dengan tinta bak Kui Hang berdiri tegak dengan senyum mengejek dan hanya tangan kanannya saja yang memegang sebatang mopit Sedangkan tangan kirinya kosong tidak memegang apapun, bahkan bertolak pinggang Para tamu dan para anggota Chin Ling Pai menyambut mereka dengan tepuk tangan dan dengan hati berdebar tegang Tentu saja keinginan kakek Chia Kong Liang untuk menjodohkan Chun se dengan Kui Hang sudah bocor Dan diketahui kebanyakan murid Chin Ling Pai Maka kini mereka semua memandang penuh perhatian Harus mereka akui bahwa kedua orang yang kini saling berhadapan sebagai calon lawan itu Keduanya calon ketua Chin Ling Pai yang kuat, memang serasi sekali Dalam pakaian barunya, Chun se nampak ganteng dan gagah perkasa Wajahnya yang berkulit putih itu tampan sekali sebaliknya Kui Hang juga nampak cantik jelita dan gagah perkasa Apalagi ia tersenyum-senyum manis Melihat betapa Kui Hang hanya membawa sebuah mopit di tangan kanannya Terdengar Cheng Sui Chin, ibunya, berseru Kui Hang, engkau pun harus memegang dua buah mopit seperti Chun seakan Tetapi Kui Hang menengok ke arah ibunya dan berkata lantang sehingga terdengar oleh semua orang Tidak perlu, ibu Sebuah mopit saja sudah cukup melihat dan mendengar ini Chun se merasa tidak enak sekali Merasa dipandang rendah oleh gadis itu Dia pun cukup maklum bahwa gadis ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan Tidak boleh disamakan dengan Gou Kian San tadi Dia melihat ketika gadis itu berlatih silat dikeroyok oleh lima orang suhengnya Namun gadis itu masih tetap unggul Karena itu, biar dia merasa dipandang rendah Dia tidak berani mengurangi mopitnya Dia harus dapat menundukan gadis ini Harus dapat mengalahkannya Karena dengan demikian, bukan saja dia akan dapat menjadi ketua Cirling Pai Di mana dia memperoleh kekuasaan dan nama besar Akan tetapi juga besar harapannya untuk dapat mempersunting gadis yang diidamkannya itu Akan tetapi, untuk menutupi perasaan tidak enak itu Dia pun berkata dengan sikap sopan Suci, harap suci suka memergunakan dua buah mopit Walaupun dengan sebuah mopit saja Tentu saya tidak akan mampu mengalahkan suci, kakak seperguruan Kui Hang tersenyum Memang pemuda ini pandai membawa diri Biarpun pemuda ini jauh lebih tua darinya Namun menyebutnya suci sebagai tanda bahwa pemuda itu mengakuinya sebagai kakak seperguruan Karena memang tentu saja Kui Hang lebih dulu menjadi murid Cirling Pai Hal ini saja sudah menunjukkan kerendahan hati Namun Kui Hang tidak hanya mendengarkan ucapan yang sopan itu Melainkan lebih memperhatikan sinar mata pemuda itu Sinar mata itu mencorong dan sama sekali tidak menunjukkan kerendahan hati Melainkan mengandung penuh kecerdikan dan kelicikan Dia hanya berpura-pura, pikirnya hanya beraksi seperti pemain sandiwara yang ulung Ia berhadapan dengan seorang yang lihai dan berbahaya sekali Maka ia haruslah berhati-hati, pikir Kui Hang Sudahlah, Saudara Teng Cunsek, tidak perlu bersungkan-sungkan Aku lebih senang menggunakan sebatang mopit saja Engkau boleh menggunakan dua batang atau lebih kalau kau kehendaki wajah Cunsek menjadi merah Gadis ini, bagaimana juga, terlalu sombong dan memandang rendah kepadanya Untuk memenangkan hati gadis seperti ini Haruslah lebih dulu menundukkan kesombongannya dengan jalan mengalahkannya Barulah ada harapan untuk menundukkan hatinya Pikir pemuda yang sudah banyak pengalamannya dalam mengenal watak wanita ini Baiklah, Suci, kalau engkau menghendaki demikian Marilah, silakan Suci mulai Saya sudah siap melayanimu Suci Kui Hang tersenyum lagi Tentu saja ia maklum akan atal ini yang mempersilahkan agar ia menyerang lebih dulu Dan hal ini berarti bahwa kedudukannya lebih lemah Lihat serangan ku mentaknya dan ia pun mulai menyerang dengan kecepatan kilat Tangan kirinya yang tidak bersenjata itu menampar ke arah kepala pemuda itu dari samping Disusul tangan kanannya yang menotokkan mopitnya ke arah dada Biarpun serangan dengan sebuah jurus Taik Kek Sin Kun yang sudah hamat dikenal oleh Cunsek Akan tetapi karena serangan itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa dan mengandung tenaga Sinkeng yang amat kuat Cunsek cepat mengelak sambil meloncat ke belakang Lalu maju lagi dari samping untuk membalas serangan gadis itu dengan totokan kedua mopitnya dari kanan kiri Kui Hang harus mengakui kelincahan lawannya yang dapat demikian cepatnya melakukan serangan balasan Namun ia pun mengelak dan menyerang lagi Terjadilah serang menyerang yang amat seru Lebih seru daripada pertandingan pertama tadi karena kini keduanya mengerahkan seluruh kecepatan gerakan mereka Sehingga tubuh mereka lenyap bentuknya berubah menjadi bayangan hijau dan bayangan merah dan biru dari pakaian Kui Hang Mereka berdua saling desak, kadang-kadang mengubah ilmu silat mereka yang segera dikembari oleh lawan dan mau tidak mau Teng Cunsek harus mengakui dalam hatinya bahwa gadis ini benar-benar amat berbahaya Biarpun mopitnya hanya sebuah saja, namun tangan kanan gadis itu menyambar-nyambar mengancam seluruh tubuhnya dengan totokan-totokan yang akan membuatnya lumpuh Dia harus mengakui bahwa dalam hal kecepatan, dia masih kalah oleh Kui Hang Juga dalam ilmu silat kalah matang karena tentu saja gadis itu lebih mahir memainkan ilmu silat nenek moyangnya Hanya dalam hal tenaga Sinkeng saja dia mampu mengimbangi kekuatan Kui Hang Karena memang kalah cepat, maka biarpun dia memegang dua batang mopit dan gadis itu hanya memegang sebatang Dalam waktu singkat saja sudah ada lima goresan hitam pada bajunya, sedangkan dia hanya baru dapat menggores sebanyak dua kali, itu pun di ujung baju Kui Hang Kalau diteruskan seperti ini, tentu dia akan kalah Padahal, dia harus dapat mengalahkan gadis ini Harus Kalau dia tidak dapat mengalahkannya, berarti akan sia-sia belaka usahanya selama empat tahun ini Mulailah Cun Sa mempergunakan akalnya yang tadi telah membuat dia berhasil menang dengan mudah dari Gou Kiyang San Yaitu dengan jalan menggetarkan kedua ujung mopitnya sehingga tinta dari bulu-bulu mopit di kedua tangannya JTU memercik dan mengenai pakaian Kui Hang Dalam satu kali serangan saja dengan kedua batang mopit, biarpun kedua mopit itu tidak dapat menyentuh baju Kui Hang Namun dari percikan tinta itu baju Kui Hang ternoda lebih dari lima tempat Memang inilah saat yang dinanti-nanti oleh Kui Hang Ia sama sekali tidak menjadi marah ketika melihat pemuda itu sudah mulai menjalankan siasatnya yang licik Ia pun menggerakkan tangan kirinya ke dalam saku bajunya dan mengeluarkan sebotol tinta bak Dan kini, ia pun menggetar-getarkan ujung mopitnya yang hanya sebatang itu Setelah mencelupnya ke dalam botol tinta bak yang sudah ia buka tutupnya Tentu saja bulu mopit yang basah itu lebih mudah memercik Bahkan sampai jauh dan tanpa dapat dihindarkan lagi Banyak sekali noda-noda hitam menghias baju cunsek Pemuda ini terkejut sekali Tak disangkanya bahwa gadis itu menyembunyikan sebotol tinta bak di saku bajunya Kiranya gadis itu memang telah siap siaga dan pantas saja hanya mempergunakan sebatang mopit Kiranya tangan kiri memang dipersiapkan untuk memegangi botol penuh tinta itu Dia berusaha untuk menggetarkan kedua mopitnya agar lebih banyak lagi pakaian Kui Hang terkena percikan tinta Akan tetapi bagaimanapun juga Perang percikan tinta ini dimenangkan oleh Kui Hang yang mopitnya selalu basah Sedangkan sepasang mopit di tangan cunsek mulai kering Pakaian cunsek sudah penuh noda hitam Dua atau tiga kali lipat lebih banyak daripada noda pada pakaian Kui Hang Pemuda itu menjadi gugup dan menoh gukol bukan main Pada saat siakong liang menyerukan agar pertandingan dihentikan karena hiu sudah terbakar habis Kui Hang menyiramkan sisa tinta bak itu kepada lawannya Cunsek mencoba untuk mengelak Akan tetapi tetap saja sebagian mukanya Lehernya dan dadanya berlepotan tinta hitam Kini kemarahan cunsek membuat dia lupa diri Lupakan topeng sopan santun yang selama 4 tahun ini dikenakan pada mukanya Dengan mata melotot dia memandang kepada Kui Hang dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka gadis itu sambil mementak marah Suaranya lantang terdengar oleh semua orang Engkau, engkau, gadis curang Engkau telah bertindak licik dan curang Engkau gadis kurang ajar Kui Hang tersenyum mengejek dan begitu kedua tangannya bergerak Nampak sinar hitam berkelebat dan tau-tau di tangan kanan dan kiri telah nampak sepasang pedang hokmos yang kiam Betulkah jawabnya mengejek? Aku curang dan licik sedangkan engkau jujur dan bersih, ya? Apalah yang kau lakukan ketika engkau melawan susyok Gau Mukiang San tadi? Apapula yang kau lakukan kepada ku tadi ketika engkau mulai kalah? Engkau yang curang dan licik sejak melawan susyok, aku hanya mengimbangimu saja Sekarang, kau mau apa? Kalau tidak terima, boleh kita mencoba dengan senjata Siapa yang lebih unggul di antara kita berkata demikian Gadis itu lalu menggerakkan sepasang pedangnya Membuat kuda-kuda dan gerakan ilmu pedang hokmos yang kiam yang amat dasyat Melihat ini, Cumsak menjadi semakin marah Kau berani menggunakan ilmu silat bukan dari Chin Ling Pai? Calon ketua macam apa kau ini? Kembali Kui Hang tersenyum mengejek dalam hatinya girang karena pancingannya mengena Ahai! Manusia tak tahu diri Engkau bilang aku menggunakan ilmu silat bukan dari Chin Ling Pai? Kau kira ilmu silat yang kau mainkan itu Chin Ling Pai murni? Hem, bocah sombong Aku adalah keturunan ketua Chin Ling Pai Aku mempelajari ilmu silat Chin Ling Pai sejak kecil Aku jauh lebih mahir dalam ilmu silat Chin Ling Pai daripada engkau yang baru 4 tahun belajar di sini Aku memperlihatkan hokmos yang kiam untuk menunjukkan kepadamu bahwa bukan hanya engkau yang mahir ilmu-ilmu silat lain Sekarang, engkau mengajak bertanding dengan apa, Kulayani? Dengan ilmu silat Chin Ling Pai asli tanpa kau campur-campur seperti Cap Chai? Atau dengan ilmu silat lain? Aku siap Keluarkan senjatamu metihat keributan itu Para tamu dan para murid Chin Ling Pai memandang dengan hati tegang Tidak ada yang berani mengeluarkan suara atau mencampuri Chia Hui Song dan istrinya saling pandang dan bersikap tenang, pura-pura tidak tahu saja Suami istri ini, walaupun tidak membenci Teng Chun So yang pandai membawa diri dan menyenangkan hati Namun mereka juga tidak tertarik atau suka sekali kepada pemuda yang mereka anggap penuh rahasia itu Mereka pun melihat kecurangan yang dilakukan pemuda itu tadi terhadap Gou Kian San Maka pembalasan yang dilakukan Putri mereka tidak membuat mereka menjadi marah Akan tetapi, melihat betapa ayahnya marah Chia Hui Song menjadi tidak enak hatinya dan dia pun ikut berdiri ketika ayahnya bangkit berdiri Kalian hentikan keributan itu bentak Chia Kong Liang kepada mereka Kui Hang, mundurlah hengkau Chia Hui Song juga melanjutkan seruan ayahnya Mendengar seruan kedua orang tua itu, Kui Hang menggerakkan pundaknya Lalu memandang kepada Teng Chun So dengan sikap mengejek dan berkata Ah, sayang Kong Kong dan ayah melarangku Untung bagimu tidak sampai berkenalan dengan sepasang pedangku penakluk iblis ini Ia pun menyerung kembali sepasang pedangnya Wajah Chun So akan nampak merah padam kalau saja sebagian tidak tertutup tinta hitam Dia maklum bahwa dirinya telah menjadi bulan-bulan penghinaan dan dipermainkan oleh Kui Hang di depan banyak orang Kalau dia nekat berusaha membalas dan menyerang gadis itu, selain belum tentu dia menang, juga tentu semua orang memelai gadis itu Maka dia pun membalikan tubuhnya, menghadapi Chia Kong Liang dan memberi hormat Lalu berkata pendek, Teo Chu hendak membersihkan noda hitam dan bertukar pakaian tanpa menanti jawaban Dia pun melompat turun dari atas panggung dan berkelebat cepat menghilang, menuju ke kamarnya untuk membersihkan diri dan berganti pakaian Kini, banyak di antara para murid Chin Ling Pai yang berbalik pilihan Tadinya, mereka yang memilih Teng Chun So sebagai calon ketua adalah para murid yang tertarik dan suka kepada murid baru itu Yang menjanjikan akan mengajarkan ilmu-ilmu silat yang tinggi, lebih tinggi daripada ilmu-ilmu Chin Ling Pai kalau dia menjadi ketua Para murid Chin Ling Pai adalah orang-orang yang berjiwa gagah Mereka memang senang sekali mempelajari ilmu-ilmu silat yang tinggi Akan tetapi mereka paling membenci perbuatan yang licik dan curang Kini, mereka semua mendengar betapa Chia Kui Hang membongkar rahasia kecurangan pemuda itu ketika tadi melawan Gou Kian San Maka mereka pun mulai tidak suka kepada pemuda itu dan pilihan mereka kini ditujukan kepada Chia Kui Hang Hidup nona Chia Kui Hang ia ketua baru yang paling tepat mereka bersorak-sorak dan kakek Chia Kong Li yang tidak dapat membantah lagi bahwa memang dalam pertandingan tadi Kui Hang memang telah mendapatkan kemenangan butlak Dia tidak mengira bahwa gadis itu mau mencalonkan diri menjadi ketua dan tidak mengira gadis itu tidak tertarik kepada Chun So Bahkan menentangnya Diam-diam dia merasa heran Chun Se demikian baiknya, mengapa tidak mendapatkan dukungan? Dia hanya menarik napas panjang dan hanya mengangguk-angguk ketika para anggota juri menghadap padanya Termasuk puterannya sendiri Untuk menyatakan bahwa yang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan ketua baru itu adalah Chia Kui Hang Sudahlah, memang sudah ditentukan oleh Tian bahwa Chin Ling Pai harus mempunyai seorang ketua wanita Cucuku sendiri, Chia Kui Hang Para murid Chin Ling Pai menyambut dengan tepuk tangan dan sorak gembira ketika ketua mereka, Chia Hui Song Berdiri di atas panggung dan mengumumkan bahwa ketua baru yang akan menggantikan dia adalah puterinya sendiri, Chia Kui Hang yang keluar sebagai pemenang Chia Hui Song minta kepada para undangan untuk menjadi saksi bahwa kini Chin Ling Pai dipimpin oleh seorang ketua baru, yaitu Nona Chia Kui Hang Untuk diperkenalkan kepada para tamu, Kui Hang dipanggil ayahnya untuk tampil di atas panggung Kui Hang menghampiri ayahnya di atas panggung dengan pakaian masih berlepotan tanda-tanda hitam Disambut tepuk tangan meriah oleh para anggota Chin Ling Pai Pada saat itu, seorang murid yang diutus oleh Chia Kong Liang untuk memanggil Teng Chun Sok agar hadir dalam pengangkatan ketua baru itu Karena kakek ini masih mengharapkan agar pemuda itu dapat menjadi wakil ketua atau pembantu ketua agar dapat mendekatkan antara pemuda itu dengan cucunya Datang melapor dengan suara keras bahwa Teng Chun Sok tidak berada di dalam kamarnya, bahkan semua pakaiannya juga tidak ada Dia, dia berani minggat kakek itu berseru marah, lalu menjatuhkan diri terduduk di atas kursi, wajahnya agak pucat, dan dia mengeluh Ahaha, apakah semua yang kulakukan selalu salah belaka kuihang cepat berlutut di dekat kakeknya, Kong Kong Sesungguhnya Kong Kong tidak bersalah Kong Kong bermaksud baik sekali, baik untuk kemajuan Chin Ling Pai ataupun untuk mencarikan jodoh bagiku Akan tetapi, Kong Kong tertipu oleh topeng domba yang dipergunakan seekor serigala Meluri kewanitaanku lebih peka, Kong Kong, sehingga dalam pertemuan pertama itu pun aku sudah merasa tidak suka kepadanya Dia pandai membawa diri dan mengambil hati sehingga bukan Kong Kong saja yang terpikat Bahkan ayah ibu dan para saudara Chin Ling Pai tidak ada yang menyangka bahwa dia seorang yang berhati palsu Sudahlah, tidak perlu disesalkan lagi, Kong Kong Yang penting kita masih untung dapat menyelamatkan Chin Ling Pai dari tangan orang luar yang tidak mempunyai ikhtikat baik Wajah kakek itu nampak berduka sekali Ah, akan tetapi pedang pusaka Hang Chu Kiam telah kuberikan kepadanya dan kini dibawa pergi Biarlah, kelak aku yang akan mencarinya Merampas kembali Hang Chu Kiam dari tangannya dan membunuh dia karena telah berani menipumu, Kong Kong Harap Kong Kong tidak berduka, karena bukan kita saja yang tertipu oleh muka manis dan sikap yang baik Bahkan kakek dan nenek di Pulau Teratai Merah yang demikian lihainya masih dapat kebobolan dan juga kemasukan orang jahat yang berhasil mewarisi ilmu-ilmu Pulau Teratai Merah Bahkan juga telah minggat dan melarikan pusaka Gin Hwa Kiam dari sana Gadis itu lalu dengan singkat bercerita tentang Sim Kiliong, keturunan musuh besar yang berhasil menyelundup ke Pulau Teratai Merah dan diterima menjadi murid oleh pendekar sadis dan istrinya Memang ada hasilnya cerita itu bagi kakek Tia Kong Liang Agaknya terhibur juga hatinya mendengar betapa suami istri yang demikian sakti seperti pendekar sadis dan istrinya dapat pula dikelabungi oleh muka manis Setelah pesta pemilihan ketua itu selesai dan para tamu pulang dengan membawa cerita menarik dan kesan mendalam tentang pemilihan yang ricuh itu Tia Kui Hang menerima kedudukan sebagai ketua Chin Ling Pai dengan resmi Kakeknya sendiri yang memimpinnya untuk bersumpah setia kepada Chin Ling Pai dan dalam kesempatan ini Kui Hang dengan resmi pula mengangkat susioknya, Gou Kiasan, menjadi wakil ketua dan mewakilinya dalam semua urusan kalau ia sedang tidak berada di Chin Ling Pai Sesungguhnya, jiwaku tidak banyak bedanya dengan ayah dan ibu, katanya kepada kedua orang tuanya itu, juga di depan kakeknya Aku suka merantau dan tidak betah untuk tinggal di sini, dipusingkan urusan perkumpulan Aku melihat bahwa susiok lebih tepat untuk menjadi ketua, bahkan susiok pula yang selama ini mengurus Chin Ling Pai ketika ayah tidak aktif Akan tetapi karena dalam pemilihan itu terpaksa aku turun tangan untuk menyelamatkan Chin Ling Pai dan terpilih menjadi ketua, biarlah aku akan bertanggung jawab Akan tetapi, untuk dapat mengurusnya dengan baik, dan demi kemajuan Chin Ling Pai, maka aku wakilkan kepada susiok Gou Kiasan tidak ada yang menentang pendapat dan keputusan ini Nama Gou Kiasan memang merupakan nama yang cukup berwibawa dan disuka oleh para anggota Chin Ling Pai Mereka yang tadinya mendukung Teng Cun Se adalah karena terpikat oleh janji muluk-muluk dari pemuda itu dan kini mereka yang tadinya mendukung Berbalik menjadi benci kepada pemuda itu yang ternyata selain curang dan licik, juga pengecut tidak berani mempertanggung jawabkan perbuatannya malah melarikan diri tanpa pamit Gou Kiasan tentu saja girang sekali karena dia memang seorang murid Chin Ling Pai yang amat mencintai perkumpulan itu Seolah-olah seluruh kehidupannya tergantung kepada perkumpulan Chin Ling Pai di mana dia dibesarkan, di mana dia tinggal dan mengalami suka duka dalam hidupnya Sampai berusia 40 tahun, Gou Kiasan juga masih hidup membujang belum menikah Kini, sebagai seorang calon ketua, tentu saja dia dapat mencurahkan seluruh kemampuannya untuk memajukan Chin Ling Pai dan di bawah pimpinannya, dapat diharapkan Chin Ling Pai akan mengalami perubahan dan kemajuan pesat Setelah Kui Hang menjadi ketua Chin Ling Pai, ia merundingkan dengan susoknya yang menjadi wakil ketua, minta nasihat dari ayah ibunya dan juga dari kakeknya Dan dimulainyalah mengadakan perubahan-perubahan kepada perkumpulan mereka itu Pengalaman pahit dengan menyelunduknya Teng Cun Seik menjadi peringatan bagi mereka agar lebih berhati-hati Sebulan sesudah itu, Tia Hui Song dan istrinya, Cheng Sui Chin, meninggalkan Chin Ling San untuk melakukan perjalanan ke Pulau Teratai Merah di selatan Pertama untuk mengunjungi ayah ibu Cheng Sui Chin, yaitu pendekar sadis Cheng Tian Xin dan istrinya, Tuan Kim Hong Dan kedua untuk merayakan kembali kedamaian yang mereka dapatkan setelah Kui Hang pulang ke Chin Ling San Tak lama kemudian, setelah melihat bahwa keadaan perkumpulan Chin Ling Pai mulai teratur dengan baik di bawah pimpinan Gou Kian San sebagai wakil ketua Kui Hang sendiri lalu berpamit dari kakeknya untuk pergi merantau Kakek Chia Kong Liang tak dapat menahan cucunya, apalagi karena cucunya ingin memenuhi janjinya untuk mencari Teng Cun Seik Merampas kembali Hang Chu Kiam dan menghukum murid murtad itu Semenjak peristiwa yang terjadi di Chin Ling Pai itu, peristiwa susul-menyusul yang mendatangkan banyak guncangan batin baginya Kakek Chia Kong Liang tidak lagi menyembunyikan diri di dalam kamarnya Kini dia keluar dan menyumbangkan tenaganya untuk menjadi penasihat dari muridnya, Gou Kian San yang kini menjadi ketua Dan banyak perubahan terjadi pada dirinya yang sudah banyak mengalami kekecewaan itu Dia menjadi penyabar sekali, pandangannya menjadi luas dan dalam, karena mulai menghilangkan rasa keakuannya yang dulu amat besar dan kuat itu Kekerasan watak kakek itu kini hampir lenyap, terganti kesabaran dan kewaspadaan yang mengagumkan Kekerasan watak memang dibentuk oleh besarnya rasa keakuan Pikiran menciptakan gambaran tentang diri sendiri, sedemikian besar dan agungnya sehingga diri sendiri selalu benar, selalu tepat, selalu baik Dan semua ini membentuk kekerasan karena merasa benar sendiri Dua bayangan yang berkelebat di luar kuil Xiao Lin Xi itu bergerak amat cepatnya Kuil itu sendiri memang berdiri di tempat yang senyi, di luar kota Yeusu, kurang lebih 10 km di luar kota, di tepi sungai Cinsa antara pegunungan Heng Cuonsan di Provinsi Ching Hai Selatan Kuil itu merupakan kuil kuno yang cukup besar, dengan pekarangan luas sekali dan kebon belakang kuil juga merupakan kebun yang luas, di mana para Hwasyo kuil itu menanam sayur-sayuran Ketua kuil Xiao Lin Xi itu bernama Cheng Ho Hwasyo, seorang pendeta yang usianya sudah lanjut, sekitar 73 tahun Hwasyo tua ini memiliki tubuh yang tinggi besar, mukanya agak kehitaman, dan terkenal sebagai seorang Hwasyo yang berilmu tinggi dan berwatak jujur dan berdisiplin, karenanya nampak keras Karena kedisiplinannya, maka semua Hwasyo yang tinggal di kuil itu pun merupakan pendeta-pendeta yang berdisiplin, dan hal ini terbukti dari adanya penjagaan yang ketat di sekeliling kuil itu Dan di sudut-sudut terdapat Hwasyo yang berjaga, bahkan ada pula yang meronda di malam yang dingin sekali itu Siapakah dua bayangan yang berkelebat bagaikan dua ekor burung dengan gerakan yang luar biasa cepatnya itu? Mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis Pemuda itu berusia 22 tahun, bertubuh sedang akan tetapi dadanya bidang dan tegap Wajahnya yang bulat berkulit putih, membuat alisnya yang tebal nampak hitam sekali, matanya agak sipit dengan sinar yang terang Sebuah wajah yang tampan dan sikapnya lembut dan tenang membayangkan kegagahan Pakainya sederhana saja, rambutnya digelung ke atas dan diikat dengan pengikat rambut dari sutra biru Pemuda itu bernama Pek Hun Siong, keturunan dari keluarga para pimpinan perkumpulan Pek Simpang, perkumpulan hati putih, di daerah Konggoan Provinsi Secuan Perkumpulan ini adalah perkumpulan atau perguruan silat yang gagah perkasa Keluarga Pek ini turun temurun merupakan ketua dari Pek Simpang, bahkan pendiri Pek Simpang yang bernama Pek Hun adalah pendiri dari perkumpulan itu Mendiang Pek Hun merupakan seorang ahli silat aliran Siaw Lim Pai Oleh karena itu, mudah diduga bahwa Pek Simpang adalah sebuah perguruan silat yang sumbernya dari ilmu silat Siaw Lim Pai Mendiang Pek Hun digantikan oleh putranya yang bernama Pek Ibu Kemudian, putra Pek Ibu yang bernama Pek Kong menggantikan ayahnya menjadi ketua Pek Simpang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!